Yuswandi itu menggung menjadi pimpinan rapat mediasi antar DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur Basuki Chayapurnama hari ini. Rapat yang dihadiri kedua belah pihak sempat tegang saat kedua pihak diminta memberikan catatan akhir atau closing statement. Yuswandi juga mengatakan belum ada kesepakatan yang terjadi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Sampai saat ini kedua belah pihak masih bertahan pada pendirian masing-masing. Kita menginginkan dokumen APBD itu menjadi sah adanya di tahun 2015. Karena publik kan nggak bisa tunggu kita rapat-rapat evaluasi-avaluasi terus. Tapi ada batasan tanggal 13 itu sudah harus selesai evaluasi untuk diperbaiki. Jadi rancangan itu, kalau mereka setuju jadi percayaan ini. Kalau yang Bapak saksikan tadi saat Bapak memimpin, adakah kemungkinan mereka bisa sepakat Pak? Karena kan tadi mereka seperti tidak pandangan. Oh no, mungkin saja. Namanya dalam proses ya, dalam proses ya. Ini dari kemarin jalan-jalan. Yang paling penting bahwa kesepakatan itu ada rujukannya. APBD ini uangnya didapat dari pajak rakyat. Untuk... ... ... ... ... ...